DOLFINO GABOY MU ZAHIR mah lewat sama GABOYnya DOLFINO Asik GABOY Eh loh loh kenapa ditaruh di kolam? Memangnya dia lebih jago dari DOLFINO nari ula-ulanya GABOY Nah ada si paman nih Lagi apa tuh? Eh lagi menghitung ikan ya? Iya iya DOLFINO tau kok kalo paman lagi memilih indukan Eh itu ikan apa? Teman-teman di rumah ada yang tau Halo Jangan mengaku penonton sekian dunia binatang deh kalo sama doi aja gak kenal Sobat DOLFINO ini berasal dari Myanmar loh Ya dia adalah galaksi rasbora Ia juga tergolong ikan yang sangat mini Umumnya ia hanya memiliki panjang tubuh 1,5 hingga 2 cm saja Selain itu ia juga memiliki tubuh yang berwarna cerah dengan memiliki banyak bintik menyerupai mutiara berukuran kecil Hei Oman Mau kemana? Ceritanya aja baru dimulai Jangan tinggalkan DOLFINO sendiri dong Weh 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 Indukanya dipindahkan ke kolam yang diberi rumbai tadi Hmm sudah ku duga Rumbai-rumbai ini akan digunakan sebagai media pemijahan Di habitat aslinya galaksi rasbora menempati kolam kecil yang dangkal Selain itu ia juga lebih menyukai tempat yang berarus dan memiliki banyak tumbuhan air Makanya kolam pemijahan pun juga harus menyesuaikan Eci 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 Kayak film India aja main kejar-kejaran DOLFINO ikutan juga DOL Eh sob ini adalah proses PDKT Jika jantan dan betina sering mengejar Itu tandanya mereka sudah klop Hei hei Break it you Susah sweet Setelah itu mereka akan mencari tempat yang nyaman untuk berek produksi Dan meletakkan telur pada substrat Setelah menemukan tempat yang nyaman sang betina akan menempelkan telur-telurnya pada substrat Setelah menemukan tempat yang nyaman sang betina akan menempelkan telur-telurnya pada substrat Di waktu yang bersamaan pula sang jantan akan menyemprotkan zat penyuburnya Yuhuu kita lihat telur-telurnya yuk Aduh DOLFINO kok gak bisa melihatnya ya Telurnya halus-halus banget sih Weh 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 Begitu tau caranya Telur yang menempel pada substrat diayak dan disaring Banyak banget telurnya Agar indukan galaksi rasbora dapat berek produksi kembali Telur-telurnya harus dipindahkan Hati-hati ya paman Jangan sampai telurnya rusak Telur-telur ini akan menetas selama 3 hingga 4 hari setelah dibuahin Yah, semoga kalian dapat menetas dengan sempurna ya sob Oh alah, telur-telurnya sudah menetas Anakan yang baru menetas biasanya diberi makan artemia atau makhluk lainnya yang berukuran sangat kecil Hop, hop, hop Nyam 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 Nah, kalau ini cacing sutra Jatah khusus untuk galaksi rasbora dewasa Ayo, makan yang banyak Biar gemuk kayak DOLFINO Kihaka Biar gemuk bertengah Kihaka Padaidak Kihaka Kihaka